Surah Nabila Surah Berikan empat pendek Terkelasian sedikit Masih bisa Lagi Indonesia melakukan serangan Pendek saja Tadi Tadi jangan dikejar Rasul mendapatkan rencannya disana Risky Rasul diteragakan oleh pemain kita Tumpang 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 Lepar ke sebelah kiri Tadi bergerak Sampai 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 Timnas Indonesia U16 Akan menjalani Pertandingan kedua Dalam gelaran Piala AFF U16 2022 Nanti Malang 3 Agustus 2022 Melawan Singapura Bermain di bawah Suwan Kels Pimasaki Berdasya Berbekal strategi Tiki Takai Yang mumpuni Bersama mantan Asisten pelatih Luis Mila Gerdas Yang mampu Peragakan Bola-bola pendek Pertayaan diri Yang dibangun Di spot ini Mampu menghapus Stigma bahwa Timnas Indonesia Selalu bermain Lompas Hasilnya Sudah terlihat Kalau menghadapi Filipina Kemarin Squad U16 Mampu menciptakan Skema Tiki Takai Yang Ciamik Salah satunya Pun berhasil Berbuah gol Walaupun serangan Balik juga Menjadi senjata Yang mematikan Namun Permainan Dengan operan Kaki ke kaki Ini Menjadi Oksi jurus Andalan Yang tepat Bagi Timnas U16 Kita lihat saja Dilangan Antimawal Melawan Singapura Bagaimana Bima Sakti Dan anak Asuhnya Mengobrak Habrik Pertahanan Para Singa Muda Nabil Asura Berikan Empat Pendek Terkelas Setidik Masih bisa Lagi Semua Terserangan Pendek Saja Masih Mendapatkan Rencarnya Disana Rifti Masih Diteragakan Oleh Pemain Kita Tung Saktar Rifti Saktar 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 Pembahasan Dari kami TimnasTV Masih banyak Yang cantika Akan ulas Tentunya Dari sudut pandang Lainnya Jangan kemana-mana Pantengin terus TimnasTV Pera��付 TimnasTV Pena Tekstar Saktar Ulas Pera KermMo Até Pera